Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang saya akan membagikan gambit yang sangat dibenci oleh lawan. Kita akan membahas Bullfog Gambit, atau sering juga disebut Gibbons Gambit atau Brobstein Gambit. Dan kenapa gambit ini kurang disukai? Mungkin dari namanya saja gambit ini sudah sedikit menggelikan. Gambit kodok, oke? Dan juga selain itu, gambit ini tentunya sangat brutal. Dan seperti apa kebengisan gambit ini? Silahkan simak sampai selesai. Baik, kita mulai saja. Di sini kita bermain putih, dan kita buka kickoff dengan D4. Dan banyak gerakan populer hitam, bisa pion D4, kita bisa teruskan dengan Queens Gambit. Pion C4. Juga, yang tidak kalah populer adalah kuda melompat F6. Apa di sini respon standar kita? Di sini kita biasanya merespon pion C4, ini gerakan yang paling populer bagi para D4 player. Atau juga kuda melompat F3, atau bisa bermain dengan London System, gajah kemudian F4, diikuti dengan pion E3. Tapi, bukan itu yang akan kita bahas. Di sini kita bisa melanjutkan dengan gerakan yang sedikit gila. Apa itu? Pion G4. Bullfog Gambit, atau Gambit Kodok. Sedikit menjijikan, dan terlihat main-main dengan gerakan pion G4. Walaupun seperti gerakan lulucon, tapi Gambit ini sangat berbahaya. Bila lawan kalian tidak bermain dengan perfect, tentu kita akan bermain sangat agresif, lanjut pion G4 menyerang kuda. Jadi gerakan populer hitam, juga top engine adalah kuda memukul pion. Karena bila hitam tidak melanjutkan kuda makan pion, misal dengan gerakan standar pion menteri, maka jelas pion didorong. Dan di sini setelah kuda naik, jelas di sini kita akan unggul dalam segi tempo, karena setelah pion menyerang kuda, memaksa kuda untuk pulang. Kita lanjutkan dengan kuda C3, jelas kita menyerang pion pusat, dan menteri di sini terbolok oleh kuda tidak dapat melindungi pion. Jadi setelah pion didorong, silahkan lanjutkan dorong pion. Jelas di sini kita menyerang 2 kali pion, dan bila lanjut pion makan. Kita lanjut makan kembali dengan pion, jadi teman-teman bisa melanjutkan permainan pada posisi ini. Karena baru di langkah ke 7 saja kita sudah unggul dari segi posisi. Lihat di sini, kedua pion kita menguasai pusat permainan, dan pion G kita sangatlah mengganggu di sisi raja. Dan jelas hitam akan sangat riskan bila melakukan rokade pendek, karena pion H kita juga siap ikut membantu. Atau misal diteruskan, kita ambil contoh gajah menyerang pion 2 kali. Kita bisa jaga dengan pion H4, atau dengan kuda melompat F3. Dan misal kuda melompat, gerakan setanar, kita dorong pion H4. Jadi seperti tadi saya bilang, di sini hitam harus waspada bila melanjutkan rokade pendek. Dan misal hitam persiapan rokade panjang, kita ambil contoh misal pion B6. Kita terus dorong pion. Tidak apa-apa, pion kita cepat promosi. Dan setelah gajah naik, teman-teman bisa bermain gila dengan lanjut pion H6. Menyerang pion G7. Atau kita mulai menekan di pusat dengan lanjut pion D5. Menyerang kuda menyerang pion bila pion makan. Kita makan kembali dengan pion menyerang kuda. Di sini, jelas kuda harus kembali pulang, atau bisa melompat ke B4. Atau bisa mungkin ke A5. Kalau ke A5, jelas kita dorong pion lanjut B4. Oke, kita lanjutkan. Dorong pion A3. Dan setelah kuda mundur, kita dorong pion terus. Bila pion makan, teman-teman simpel makan pion dengan benteng, atau kita serang benteng. Bila benteng bergeser, silakan lanjutkan. Pukul kuda. Dan bila gajah, lanjut makan gajah. Di sini kita unggul 1 minor piece setelah lanjut. Menteri menyerang raja, juga menyerang gajah. Dipastikan gajah tidak dapat diselamatkan. Oke, kita mundur. Atau bagaimana? Bila di sini pion tidak lanjut makan pion, tapi pion didorong. Tetap kerekan kita sama seperti tadi. Kita lanjutkan menteri menyerang benteng. Dan setelah benteng bergerak, kita lanjut makan kuda. Dan setelah gajah makan gajah, kita lanjut serang raja. Sekak menyerang gajah. Dan misal gajah menutup, kita makan dengan kuda. Bila kuda makan kuda, kita makan dengan menteri. Di sini kita unggul 1 minor piece. Atau misal menteri mempin kuda. Di sini gerakan simpel kita adalah memukul kuda. Sekak, jadi menteri tidak akan sempat memukul menteri. Kemudian kita main simpel, tukarkan saja menteri, memukul menteri. Dan tetap di sini kita unggul 1 minor piece. Atau di sini gerakan terbaik kita adalah memukul pion. Sekak menyerang benteng, juga sekak seter. Jadi jelas raja harus menjaga menteri. Baru kita makan menteri. Dan setelah raja makan menteri, silahkan lanjutkan. Di sini jelas kita untung banyak. Oke, jadi kemudian kalian dapat lanjut rokade pendek. Dan itu kita menyerang pion F7 dua kali. Memperlancar kedua pion kita untuk promotion. Semoga berhasil. Oke, kita mundur ke posisi ini. Jadi bila musuh kalian melanjutkan pion D6 atau D5 atau pion E6. Langkah kita tetap sama adalah pion G5. Dan bagaimana bila hitam melanjutkan menerima gambit. Sama ide kita di sini menekan kuda. Dengan lanjut kuasai pusat permainan. Dan bila tidak hati-hati, di sini menteri siap memukul kuda. Jadi main lain hitam pada posisi ini. Atau gerakan utamanya adalah menjaga kuda. Dengan menorong pion D6 atau pion lanjut D5. Atau bagaimana bila di sini kuda kembali kabur. Misa lanjut F6. Karena jika G6, jelas akan ada double pion setelah gajah memukul kuda. Maka jelas di sini kita melanjutkan pion E5. Memaksa kuda untuk kembali pulang. Dan di sini kalian tinggalkan saja bila kuda ke G8. Mau main apa tidak? Jadi ini bukan permainan baris berbaris. Tapi permainan jadur. Oke, jadi di sini gerakan populernya adalah kuda melompat D5. Kita tekan terus. Dan di sini kita jelas unggul dari segi tempo. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan gerakan standar. Kemudian pion C5 kuda terjebak. Maka jelas pion didorong. Kita jaga pion dengan kuda. Bila gajah mempin kuda, kita serang kembali dengan benteng ke G1. Dan juga selamat menikmati benteng kita di semi open pile. Atau misal gerakan lain. Misal gerakan normal kuda melompat C6. Awas kita jangan terpancing melanjutkan pion D5. Karena kuda akan lanjut memukul pion. Kita lanjutkan lagi dengan gamit style. Apa itu? Dorong pion. E6. Jelas pion siap lanjut memukul pion. Menyerang raja. Jadi kalau dalam pertandingan basket, ini adalah 3 poin. Lemparan 3 angka. Dan juga selain itu, bila gajah memukul pion. Maka pion didorong ke D5. Menggarpu kuda dan gajah. Atau misal pion makan. Di sini gerakan terbaik kita. Tolong diingat adalah kuda melompat G5. Ide-nya sangat simpel. Menteri F3. Kemudian lanjut F7. Menyerang raja. Atau kuda dapat melompat F7. Menggarpu menteri dan penteng. Jadi gerakan populer hitam. Di sini adalah gerakan bluner. Dengan lanjut pion menyerang kuda. Kenapa ini gerakan bluner? Tentu kita jangan lanjut menteri F3. Karena pion mengukul kuda. Tapi menteri lanjut H5. Sekat. Jadi setelah raja naik. Maka jelas kuda F7. Menggarpu menteri dan penteng. Atau kita juga dapat perespon dengan pion menyerang kuda. Juga ancaman sekakmat pion memakan pion. Dan misal pion lanjut memukul kuda. Bila kalian doyan makan. Kita bisa lanjut memukul kuda. Sekat. Kemudian kita mendapatkan benteng. Jadi kita akan unggul satu benteng. Tapi jika kalian ingin terlihat seperti Gerika Sparob. Di sini kita bisa merespon pion makan pion. Karena di sini raja terpaksa harus memukul pion. Dan setelah gajah menyerang raja. Raja tidak dapat kembali. Jadi harus jalan-jalan. Jadi setelah raja bergeser. Kita makan pion. Sekak. Dan setelah raja naik. Kita lanjutkan. Double sekak. Jadi jelas benteng di sini tidak akan sempat memukul menteri. Dan jika raja makan gajah. Kuda melompat E4. Sekakmat. Atau jika raja naik. Pilihan lainnya. Maka di sini sekakmat. Dua langkah. Dan setelah raja naik. Maka serangan yang sangat brutal. Pembukaan dengan pola serangan yang tidak biasa. Dari Gambit Bull Fog. Baik. Kita munur ke langkah 11. Bagaimana bila pion tidak makan kuda. Karena di sini ancaman pion makan pion. Sekakmat. Misa lanjut pion kali pion. Kita serang raja dengan gajah. Dan raja tidak dapat kemana-mana. Jadi pion harus menutup. Tentu kita lanjut makan dengan gajah. Dan setelah raja bergeser. Maka E. Prot. 14 langkah. Super. Gadet. Oke. Kita mundur ke posisi ini. Tadi di sini pion lanjut H6. Jelas ini gerakan bluner. Karena menteri lanjut H5. Menyerang raja. Atau kita ambil contoh gerakan lain. Misal pion lanjut E5. Menyerang dua kali pion pusat. Kita lanjutkan saja menteri F3. Tetap di sini. Idenya sama menteri F7. Dan menteri K7 di sini. Sangat sulit sekali untuk dicegah. Dan bisa lanjut kuda makan pion. Menyerang menteri. Juga kuda siap lanjut C2. Menggarpu raja dan benteng. Kita lanjutkan saja. Menyerang raja. Dan setelah raja naik. Kita serang kembali dengan gajah. Jadi setelah raja naik. Kita serang kembali raja. Dan kita raja kembali. Kalau kalian mau remis silahkan lanjutkan. Gajah H3. Terus saja bola kembali. Jadi seperti apa cara kita untuk melakukan tekanan di posisi ini. Kita lanjutkan kuda B5. Jelas kuda kita akan menghabisi kuda D4. Karena kuda ini sangat kuat mengontrol E6. Oke. Dan kalian di sini dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Atau misal kuda lanjut makan kuda. Kita lanjutkan lagi. Menyerang raja. Jadi setelah raja naik. Kita lanjutkan. Serang raja. Dan setelah raja makan pion. Di sini sekakmat tidak dapat dihindari. Bila raja A5. Di sini sekakmat tiga langkah setelah gajah ke D2. Jadi raja akan kembali. Kita serang kembali raja. Bila kuda menutup. Dan untuk gratis. Kita lanjut makan dengan menteri. Dan raja di sini hanya dapat lanjut ke D5. Atau lanjut B5. Bila D5. Di sini sekakmat dua langkah. Gajah menyerang raja. Setelah pion menutup. Gajah makan pion. Sekakmat. Atau sama bila raja B5. Kita serang. Dengan gajah. Jadi setelah raja A4. Kita lanjutkan menteri A3. Sekakmat. Oke. Jadi tidak ada solusi untuk hitam. Pada posisi ini. Atau bila penasaran kuda yang menutup. Kita makan dengan menteri. Dan setelah raja bergerak. Kita serang kembali dengan menteri. Dan jika raja kembali. Ini gerakan terbaiknya. Kita lanjut serang menteri. Dan jika gajah makan kuda. Kita makan kembali dengan menteri. Oke. Saya kira di sini. Kalian dapat melanjutkan permainannya. Di sini raja hitam sudah tidak dapat kabur. Bila pion didorong. Mencari tempat kabur. Gajah siap lanjut G2. Sekak menyerang penteng. Jelas kalian akan sangat diunggulkan. Karena juga di sini. Kita unggul satu perwira. Dan gajah gelap hitam di sini. Tidak dapat bergerak. Menteri juga tidak dapat kemana-mana. Atau misal pion didorong. Mungkin idenya gajah bisa lanjut ke G7. Oke. Apapun itu. Kita lanjutkan. Serang raja. Setelah raja bergeser. Kita serang kembali dengan menteri. Jika raja C5. Gajah skagmat E3. Jika raja bergeser. Di sini skagmat dua langkah. Gajah menyerang raja. Baik raja A5 atau pion menutup. Menteri lanjut B5 skagmat. Oke. Dan teka-tekinya di sini. Bila raja naik A5. Silakan temukan skagmat dua langkah. Di posisi ini. Hanya dua langkah. Oke. Kita mundur. Tadi di sini kuda memukul kuda. Atau bagaimana bila kuda menggarapu raja dan benteng. Kita selamatkan raja. Dan setelah kuda memukul benteng. Kita lanjut serang raja. Dan setelah raja naik. Kita serang kembali dengan menteri. Jadi jelas pion akan menutup. Silakan teman-teman lanjutkan. Serang menteri juga menyerang benteng. Dan langkah aman untuk menteri. Hanyalah lanjut E8. Kita lanjutkan. Makan pion. Sekag. Dan di sini raja harus naik. Kita serang dengan pion. Raja harus memukul pion. Silakan selesaikan permainan. Setelah menteri A3. Embrum. Skagmat super. Benis. Baik. Kita kembali ke langkah ke tujuh. Setelah kuda melompat F3. Tadi kuda melompat C6. Bagaimana bila pion memakan pion? Kita lanjut. Makan pion. Di sini kuda kita terlihat sangat strong. Menyerang pion F7. Bila pion didorong. Menyerang kuda. Jelas di sini. Taktiknya sudah biasa kalian lakukan. Jadi setelah pion didorong. Kita makan dengan kuda. Ancaman di skag per skag. Juga kuda menyerang penteng. Jadi setelah pion makan kuda. Kita makan penteng. Oke. Kita menur. Atau jika di sini pion tidak lanjut F6. Ini juga gerakan blunder. Misal kuda mengejak perang dengan kuda. Tentu kita lanjutkan. Makan kuda. Di sini akan ada double pion. Dan kemudian gajah bisa ke G2. Menyerang pion. Dan setelah gajah ke B7. Kita kunci. Dengan mendorong pion. Dan di sini jelas kedua pion hitam tidak dapat berbuat apa-apa. Terkunci dengan pion kita di C5. Oke. Kita mundur. Atau misal kuda melompatnya lanjut ke D7. Mengajak perang dengan kuda. Karena kuda kita memang sangat berbahaya. Tentu kita sekarang lanjutkan makan pion. Menyerang menteri. Dan menteri di sini terjebak. Jadi raja harus memukul kuda. Silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Di sini kita telah berhasil membuat raja hitam tidak dapat rokade. Juga di sini kita akan kembali mendapatkan minor piece. Karena kuda ini tidak dapat bergerak. Atau tidak dapat hak aman untuk kuda. Baik. Kita kembali ke posisi ini. Jadi pada posisi ini gerakan utama hitam bukan kuda kembali F6. Tapi mendorong pion D6 atau pion ke D5. Gajah mengkapar kuda. Dan misal pion lanjut D6. Kita usir kuda dengan pion. Dan setelah kuda kembali. Kita lanjutkan kuda C3. Dan setelah pion G6. Ini gerakan-gerakan standar dari Gambit Kodok. Kita lanjutkan gajah menyerang kuda. Dan setelah gajah naik. Kita lanjut menteri D2. Style dari Yugoslav Attack. Gajah siap lanjut H6. Menyerang gajah. Dan setelah hitam lanjut rokade. Kita lanjutkan rokade panjang. Oke. Dan disini kalian dapat lanjutkan permainan. Tentu kalian sudah paham. Menghadapi pertahanan seperti ini. Mirip dengan Sicilian Dragon. Dengan Pierce Defense. Modern Defense. Atau Kings Indian Defense. Kita tinggal melanjutkan pion H4. H5 H6. Dan kemudian lanjut promosi ke-8. Skagmat. Oke. Atau misal diteruskan. Kita ambil contoh pion A6. Persiapan mendorong pion B5. Lanjut menyerang kuda B4. Biasanya akan seperti itu. Bila rokade yang saling berlawanan. Kita lanjutkan gajah G2. Bila pion didorong. Tentu ini keuntungan. Kita mendorong pion. Menyerang kuda gajah. Menyerang benteng. Oke. Kita munur. Atau misal kita memblok terlebih dahulu dengan pion. Baru kemudian pion B5. Kemudian B4 menyerang kuda. Kita kembangkan minor piece terakhir. Dan setelah pion didorong. Kita lanjut serang kuda. Dan bila pion makan. Kita makan kembali dengan pion. Dan setelah menteri makan menteri. Kita lanjut makan dengan benteng. Kita masih menyerang kuda. Jadi setelah kuda lari. Kita gandakan benteng. Menyerang kuda dua kali. Misal kuda makan pion. Di sini kalian akan umpul satu perwira. Setelah gajah memukul pion. Menyerang benteng. Dan setelah benteng bergerak. Kita lanjutkan serang benteng. Benteng tidak boleh memukul gajah. Dan jelas benteng ini akan hilang. Bila benteng makan. Kita makan kembali dengan benteng. Dan setelah gajah menutup. Kita makan kembali dengan gajah. Kita unggul satu perwira. Atau bagaimana? Bila di sini benteng tidak makan benteng. Tapi gajah menjaga benteng. Juga memutus pandangan benteng kita kepada saudaranya. Kita makan saja benteng. Dan setelah gajah makan benteng. Kita serang gajah. Dan juga kita mengunci kuda dan benteng di sisi menteri. Oke. Jadi kalian di sini dapat melanjutkan permainan dengan normal. Oke. Kita kembali ke posisi ini. Dan gerakan yang paling kuat untuk hitam pada posisi ini adalah menorong pion ke D5. Gerakan agresif. Kita lanjutkan dorong pion E5. Dan di sini best move untuk hitam adalah membongkar rantai pion kita. Kita lanjutkan serang kuda. Dan setelah kuda mundur. Kita main simple saja. Makan dengan gajah. Dan setelah pion makan gajah. Kita lanjutkan dengan gerakan standar. Dan bila pion lanjut makan pion. Kita lanjutkan makan dengan menteri. Dan setelah kuda menyerang menteri. Kita pin kuda. Dan teman-teman bisa melanjutkan permainan di posisi ini. Di sini permainan masih seimbang. Tapi hitam perlu hati-hati. Karena di sini gajah kita, menteri kita, dan kuda kita sudah super aktif. Kemudian kuda dapat pelompat C3. Menekan pion D5. Dan kemudian lanjut rokade panjang. Benteng H siap lanjut ke G1. Menguasai open pile G. Dan juga bila tidak hati-hati. Di sini ancaman discover attack kepada benteng. Pion dapat lanjut E6. Menyerang pion M7. Oke. Jadi semoga berhasil pada posisi ini. Baiklah, sobat kotak masalah. Demikianlah video kita kali ini. Harapan saya semoga kalian menyukainya. Dan semoga dapat bermanfaat. Dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia. Sukses selalu terakhir. Jaga diri sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. selamat menikmati